Kasus penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat atau dokumen hingga kini masih terus berlanjut. Diketahui bahwa dalam kasus ini, polisi telah menetapkan KUAP selaku kepala cabang PTSBS di Jambi sebagai tersangka. Bahkan, dirinya sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. PLH Kasubit Penmas, Bidhumas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan, penyidik telah mengirim surat pemanggilan kedua namun KUAP tidak hadir dan kuasa hukum telah mengirimkan pemberitahuan ke penyidik bahwa KUAP tidak bisa hadir dengan alasan masih ada kegiatan di Jakarta. Sehingga saat ini, penyidik masih menunggu perintah lebih lanjut dari direskrim um Polda Jambi. Perkara masih berjalan, masih berlanjut, yang mana dari penyidik krim um Polda Jambi sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu tertanggal 27 Mei 2024 pada hari Senin kemarin. Namun, berdasarkan dari penyidik bahwa kuasa hukum dari Nisela AS alias KA tersebut mengirim pemberitahuan bahwa untuk AS belum bisa hadir untuk diambil keterangan mengingat masih ada kegiatan di Jakarta. Jadi, untuk selanjutnya penyidik menunggu perintah lebih lanjut dari... Amin menambahkan, jika memang tidak ada etikat baik dari KUAP selaku tersangka, maka kemungkinan besar akan dilakukan pemanggilan secara paksa.